8 kebiasaan inti harian, atau dibilang dengan daily 8 core habits. Kalau kebiasaan ini, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Yang namanya kebiasaan itu setiap hari, dan beberapa kali dalam sehari. Itu namanya kebiasaan. Jadi kalau Anda tidak melakukannya setiap hari, ini tidak akan bisa jadi kebiasaan. Kalau kita lihat orang-orang sukses di Atomi, kayak Imperial Master yang penghasilannya sudah 1 miliar, sekarang ada 13 kan saat ini. Lalu para Leaders Club yang penghasilannya 1 miliar setahun. Ataupun Royal Leaders Club yang sudah 2 miliar setahun. Ataupun Crown Leaders Club yang sudah 4 miliar setahun. Bahkan para Imperial Master yang sudah 1 miliar sebulan, atau 12 miliar setahun. Mereka punya kebiasaan. Jadi orang sukses dan orang gagal itu punya kebiasaan. Nah, tapi yang saya mau bicarakan di sini hanya kebiasaan yang para orang sukses ini lakukan. Kalau yang orang gagal lakukan, saya sudah gampang. Gampang. Orang-orang yang gagal ini, kerjaannya ngapain setiap hari? Nontonin berita, bacain koran. Ya, semuanya konflikasi negatif. Terus, gosip, nongkrong sama temen, hangout, bla bla bla. Nah, itu adalah kebiasaan orang gagal. Memang sekarang mereka belum gagal. Tapi lihat deh, 20-30 tahun mendatang, mereka hidup dalam kehidupan yang gagal. Karena mereka tidak membiasakan diri setiap hari untuk punya lifestyle orang sukses. Kalau Anda mau punya kehidupan orang sukses, Anda harus biasakan setiap hari hidup seperti gaya hidup orang sukses. Bukan hambur-hambur duit, hambur-hambur uangnya, bukan ya. Tapi gaya hidup gimana dia mendisiplinkan diri untuk melakukan hal-hal yang membosankan demi kehidupan yang sukses. Nah, kita akan pelajari satu per satu. Orang sukses yang diatomi, dari 8 kebiasaan intiharian ini, yang pertama adalah membaca buku. Membaca buku ini bukan 15 jam, bukan 5 jam. Hanya 15 menit sehari. Jadi Anda harus cari buku apa yang untuk menambah ilmu, pengetahuan, atau self-development, mengupgrade diri Anda menjadi lebih baik daripada kemarin. Anda harus baca buku. Atau seperti Think and Grow Rich, How to Invent and Influence People, The Secret of Storytellers. Itu banyak sekali buku-buku. The Greatest Networker in the World. Anda harus cari mana yang menurut Anda yang paling cocok untuk Anda berkembang. Dan ini tidak termasuk Anda membaca kitab suci Anda. Kalau Anda setiap pagi baca kitab suci Anda, itu nggak termasuk. Ini di luar daripada yang Anda baca, kitab suci. Jadi ada sesuatu yang Anda bisa aplikasikan dalam bisnis Atomi Anda. Baca buku. Atau orang-orang yang nggak punya waktu seperti saya baca buku, saya dengerin audiobook. Dari cuma 5 menit, nggak biasa, jadi 10 menit, 15 menit, lama-lama bisa sampai 2 jam. Sampai kuping saya ini nggak pernah tidak dengerin buku. Itu sudah saya biasakan setiap hari. Kebiasaan kedua orang sukses di Atomi adalah nonton video Atomi. VOD, ini adalah video on demand. Anda bisa akses melalui YouTube channel Atomi, ataupun Anda bisa lihat channel Atomi. Sudah banyak materi-materi dalam bahasa Indonesia. Anda wajib terutama yang videonya Chairman Pak Han Gil. Setiap hari, 1 video Chairman Pak. Di Atomi Indonesia YouTube channel itu ada 21 video Chairman Pak Han Gil. Minimal 3 minggu Anda sudah bisa nontonin setiap hari videonya Mr. Chairman Pak. Nggak usah leader-leader yang lain dulu deh. Nontonin yang Chairman Pak Han Gil dulu. Lalu nontonin yang marketing plan, lalu nontonin yang tentang 8 kebiasaan inti dari Imperial Master. Mulai dengan Chairman Pak dan Imperial Master. Ataupun yang produk-produk juga boleh. Oh, saya pengen tahu tentang Hemohim. Boleh nonton video saya menjelaskan Hemohim. Pokoknya setiap hari Anda wajib nonton videonya tentang Atomi. Yang ketiga, orang sukses di Atomi ngapain? Mengikuti meeting. Meeting itu bisa Zoom meeting, pusat pelatihan punya meeting, one day seminar, ataupun sukses akademi. Ini meeting ini setiap hari. Kenapa Bapak Ibu? Waduh, Pak Mike, hari ini nggak ada Zoom. Gimana ya? Anda bikin meeting untuk tim Anda. Setiap hari Anda wajib ketemu orang di tim Anda. Itu maksudnya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Anda tidak ikut meeting setiap hari, semangat Anda akan kendor di Atomi. Kalau Anda menjalankan Atomi setiap hari, Anda pasti kena penolakan. Kalau Anda ditolak setiap hari, semangat Anda semakin menurun. Kalau semangat Anda semakin menurun, lalu Anda tidak pernah ketemu orang sukses di meeting, maka Anda akan menyerah. Sama seperti Anda sedang lari maraton 42 kilometer. Pertanyaannya, bukan kalau Anda sampai di garis akhir. Pertanyaannya, kapan Anda sampai di garis akhir? Caranya gimana? Anda harus dengerin orang-orang yang di samping, ataupun orang yang mendampingi Anda, ayo maju lagi, maju lagi. Atau biasa di setiap berapa ratus meter, atau berapa kilometer, kan biasa di pinggir-pinggir ada penonton, yang menerangi kita, ayo maju terus, ayo maju terus, pasti bisa, ayo satu kilometer lagi. Nah, itu seperti kita lagi meeting. Kita disemangati oleh orang-orang yang sedang lari maraton. Di pertandingannya mereka sendiri, bersama dengan Anda. Anda sedang lari dengan mereka. Mereka akan menyoraki Anda. Jangan menyerah. Sedikit lagi. Ya, satu kilometer lagi. Makanya, jangan lihat 42 kilometernya. Lihat setiap satu kilometer. Anda selesai nggak? Lalu kilometer kedua. Selesai nggak? Ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh, sampai ke dua puluh, sampai ke empat puluh, satu, empat puluh, dua, Anda sampai di garis akhir. Makanya di Atomi, tidak ada orang yang gagal. Orang gagal di Atomi, karena dia berhenti terlalu cepat. Terlalu awal. Atau dia bukannya berjalan, kecapean, dia malah duduk, ngasok, tidur, ketiduran. Makanya kalau Anda kecapean, jalan aja. Selama Anda masih terus berjalan, Anda pasti sampai. Selama Anda terus ikuti meeting-meeting ini, setiap hari, Anda pasti sampai. Orang yang tidak sampai, karena dia berhenti mengikuti pertemuan meeting ini. Anda pasti gagal. Sebenarnya, gagal itu butuh mujizat ya, Atomi. Tapi kalau Anda berhenti ikut meeting, Anda pasti gagal. Jadi, jangan pernah berhenti mengikuti meeting. Kalau sampai ada orang bilang, ah, gila, Zoom setiap hari. Mau ngapain sih? Nah, ini berarti bukan orang mau sukses, Bapak-Ibu. Berarti orang ini bukan lagi lari maraton, ya. Dia cuma konsumen. Jangan diajak-ajak suruh meeting. Udah kamu ikut aja yang ada produknya. Meeting tentang produk. Tapi selebihnya, Anda yang sedang lari maraton, Anda wajib ikut meeting. Apalagi namanya sukses akademi, setiap sebulan sekali. Anda wajib. Kalau enggak, semangat Anda akan hilang. One day seminar setiap hari Kamis, Anda wajib. Anda sedang berlari maraton. Kalau Anda tidak ikutin, semangat Anda akan hilang. Tapi kalau yang orang bilang, ah enggak, saya enggak mau ikut meeting setiap hari. Yaudah. Masukin mereka ke kategori konsumen. Jangan dipaksa-paksa meeting. Biarin. Mr. Park bilang apa? Biarin. Jangan dikusak-kusik mereka. Nikmati aja produk Atomi. Anda cari orang yang seperti Anda, yang mau lari maraton sampai ke garis akhir. Oke? Yang keempat, mencintai produk. Mencintai ini, syaratnya apa? Menggunakan produk. Kalau Anda enggak gunakan, Anda pasti enggak cinta. Gimana bisa mencintai kalau Anda enggak gunakan? Makanya orang yang mau jalankan bisnis Atomi, syaratnya dia harus gunakan produk dulu sampai mencintai. Kalau dia belum mencintai, sudah pasti dia enggak akan jalankan bisnis Atomi. Terus ngapain Pak May? Ya cari. Produk Atomi ada 600. Mulai hari ini, saya sudah bukan bilang 500 produk lagi. Karena sudah lebih dari 600. Masa dari 600 ini enggak ada yang dia jatuh cinta produknya? Enggak suka vitamin C, kan ada spirulina. Enggak suka spirulina, kan ada hemohim. Enggak suka hemohim, ada hongsamdan. Enggak suka hongsamdan, ada absolute selective skin care. Banyak Bapak Ibu, ada 600. Cari dulu cintanya, sampai ketemu cintanya, Anda enggak usah ajarin dia, pasti dia akan sharing, bercerita tentang cintanya ini. Anda pasti masih ingat waktu masih pacaran, kan? Anda ceritain terus pacar Anda ke orang tua Anda, teman Anda, saudara Anda. Kenapa? Apa Anda sedang dipaksa oleh pacar Anda? Lu ceritain gue ya, kalau enggak gue putusin. Enggak kan? Karena Anda sedang jatuh cinta. Yang namanya orang sedang jatuh cinta, dia akan dari dalam hati, dari lubuk hati, keluar kata-kata mutiara. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, saya enggak bisa cerita, Pak Mike, ya berarti kamu belum ketemu cintanya kamu. Ketemuin dulu. Karena kalau orang sudah jatuh cinta, enggak perlu diajarin cara sharing. Enggak perlu Bapak Ibu. Malah jadi aneh. Selamat siang Bapak Ibu, saya mau bekerangkan produk Atomi, saya ini ada namanya hemohim. Orang akan aneh. Lu orang, ini orang baru minum alkohol berapa? Banyak ya? Lagi mabok ya? Enggak kan? Sharing itu harus natural. Alami. Karena kita mengalami produk ini, kita menemukan faedanya, kita jatuh cinta, lalu sharing cerita. Setiap hari. Yang namanya kita ceritain cintanya kita, itu setiap hari. Udah enggak mungkin kita enggak cerita tentang pacarnya kita yang sedang kita jatuh cinta. Yang keenam, penjelasan bisnis. Penjelasan bisnis ini enggak perlu Anda gambar bulat-bulat sampai 2 jam, 3 jam. Akhirnya orang ini kebingungan. Enggak deh, enggak tertarik. Bukan Bapak Ibu. Penjelasan ini, bisnis ini sesimpel Anda menjelaskan apa yang orang ini bisa dapat di Atomi. Kalau dia tanya, Mike, kenapa kamu jalanin bisnis Atomi? Nah, saya akan ceritakan, kenapa saya jalanin Atomi? Kenapanya ini? Anda harus bisa jelaskan. Lalu bagaimana dia bisa meraihnya? Minimal sampai, ya pairing lah, 300 ribu kiri, 300 ribu kanan, PV pribadi 10 ribu, Anda dapat 250 ribu. PV pribadi 300 ribu, Anda dapat 750 ribu. Ya minimal sampai situ. Anda enggak perlu jelasin sampai sales, sampai Diamond Master, Sharon Rose, sampai Imperial Master, nanti dapat tiket, dan lain sebagainya. Itu enggak perlu Bapak Ibu. Anda nanti suruh dia datang ke meeting. Suruh ikutin pertemuan yang bisnis meeting. Nah, di situ akan dijelaskan. Oh, begini loh, cara jadi sales master, cara jadi Diamond Master. Selebihnya, Anda cuma cerita tentang visinya Anda. Kenapa Anda jalanin bisnis Atomi? Nah, Anda mesti bisa jelaskan, why-nya Anda. Kalau Anda bisa jelaskan ini, kemungkinan, mengapanya ini adalah mengapanya juga orang tersebut. Kalau ini ketemu, udah, klop pasti. Jadi Anda harus jelaskan bisnis ini setiap hari. Setiap hari. Namanya juga kebiasaan inti harian. kebiasaan orang sukses di Atomi, yang ketujuh adalah konsultasi. Konsultasi ini berbicara kepada sponsor. Orang yang sudah menjalankan bisnis Atomi yang sukses. itu namanya konsultasi. Bukan Anda ceritain kesulitan Anda ke orang yang gagal. Itu namanya curhat. Anda nggak disuruh curhat. Anda disuruh konsultasi ke sponsor. Anda tahu nggak bedanya upline dengan sponsor? Anda mesti paham. Konsultasi ini bukan ke upline. bukan ke orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita ini adalah upline. Belum tentu dia sukses. Kalau dia tidak sukses, jangan konsultasi dengan upline Anda yang tidak sukses. Anda pasti tidak sukses. Konsultasi harus ke sponsor. Sponsor ini adalah upline yang sukses, yang peduli akan kesuksesan Anda. Itu namanya sponsor. Jadi Anda harus cari di atas upline Anda. Ada nggak sponsor yang peduli akan kesuksesan Anda? Kalau belum ketemu, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Sampai ketemu. Kalau Anda di grup saya, Anda cari sponsornya saya. Saya sudah pasti peduli akan kesuksesan Anda. Anda kalau saya tanya, Pak Meg peduli nggak sama saya? Kalau saya masih bicara dengan Anda, berarti saya masih peduli akan kesuksesan Anda. Anda harus konsultasi dengan orang-orang yang peduli akan kesuksesan Anda, dan mereka sudah meraih kesuksesan. Itu namanya konsultasi. Anda bukan curhat ke orang-orang yang gagal. Kalau Anda curhat ke orang-orang yang gagal, Anda pasti gagal. Sekarang Anda tanya ke diri Anda. Waktu Anda sedang bicara dengan orang tersebut, Anda mau nggak masa depan Anda seperti orang ini? Kalau Anda mau, Anda silakan konsultasi dengan dia. Tapi kalau Anda bilang, saya nggak mau masa depan saya seperti dia, jangan konsultasi ke orang tersebut. Kuncinya itu doang. Ya Anda tanya, kalau Anda mau jadi seperti dia, silakan konsultasi. Anda nggak mau, jangan konsultasi. Nah, kebiasaan yang terakhir, orang-orang sukses di Atomi yang ke-8 adalah, membangun kepercayaan. Ini penting sekali. Mr. Park selalu menempatkan hal-hal terpenting di nomor 1 dan nomor 8. Ingat ini. Membaca buku sudah pasti. Anda tidak pernah baca buku, Anda tidak akan bisa jadi leader. Karena hikmat yang baru, hanya Anda dapat pada saat Anda baca buku yang baru. Ilmu baru nggak akan tiba-tiba nongol dari Tuhan. Ting gitu ya, nggak akan. Hanya pada saat Anda membaca, Anda mendengar. Lalu membangun kepercayaan ini, ini adalah pada saat kita punya konsumen, punya member, ataupun calon member, yang tadinya nggak percaya dengan kita, kita mulai bangun kepercayaan kepada mereka. Kemungkinan Anda bukan orang yang menyenangkan. Kemungkinan Anda punya masa lalu yang jelek terhadap mereka. Anda harus beresi dulu. Kalau Anda tukang ngutang, tukang bohong, tukang manfaatkan orang, Anda harus minta maaf kepada mereka. Sekarang saya sudah menjadi individu yang baru di Atomi. Saya bukan lagi seperti yang dulu. Maafin saya. Saya mulai halaman buku yang baru. Anda mulai bangun kepercayaan lagi dalam mereka. Memang nggak mudah. Dan Anda nggak layak dapat kepercayaan dari mereka lagi. Anda nggak layak, Bapak Ibu. Anda sudah menghancurkan kepercayaannya kepada mereka yang dulu. Jadi Anda coba bangun sampai 10 kali. Mr. Pak So ajarin apa? Coba 10 kali. Ulangi lagi ke dia, ulangi lagi ke dia. Anda sedang membangun kepercayaan 10 kali. 10 kali orang ini tetap nggak percaya dengan Anda, ya sudah, jangan dibujuk-bujuk lagi orang udah nggak percaya dengan Anda. Lalu Anda mesti ngapain? Cari orang berikutnya. Cari orang berikutnya. Bangun kepercayaan ke orang berikutnya. Orang masih banyak di luar sana. Kalau Anda berasa teman-teman Anda sudah nolak Anda, terus Anda berasa nggak bisa sukses, karena semua teman keluarga Anda menolak, berarti Anda kuper. Kurang pergaulan. Padahal orang di luar sana itu lebih banyak daripada teman kita sendiri. Kenapa terlalu berpaku kepada orang-orang teman-teman yang kita kenal? Coba ngomong ke orang-orang asing. Makanya, kalau Anda masih bicarakan atomi ke orang-orang yang Anda kenal, perjalanan sukses Anda masih jauh, Bapak-Ibu. Masih jauh. Anda mau sukses, masih jauh. Ngomong terus sampai ke orang-orang Anda sudah tidak kenal. Penjelasan bisnis ke orang yang tidak dikenal, sharing produk ke orang yang tidak dikenal, membangun kepercayaan yang tidak dikenal, ikut meeting ke orang-orang yang tidak dikenal. Nah, itu Anda sudah sukses. Tapi kalau lingkarnya Anda masih orang-orang yang Anda kenal, keluarga, teman dekat, bekas pacar, bekas musuh, itu masih jauh. Jadi, 8 kebiasaan inti harian ini Anda wajib lakukan setiap hari. Anda bikin tabelnya, lalu Anda tuliskan dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau setiap hari Anda penuhi, Anda conteng. 8 x 30 hari berarti ada 240. Anda bisa dapat 200 saja sudah bagus. Mulai dulu mungkin dengan 50 poin, 100 poin, lama-lama 150, lama-lama 200, lama-lama setiap hari sampai sudah menjadi kebiasaan. Ingat ini, 21-90 rule. Perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan, 90 hari untuk menjadi gaya hidup yang permanen. Jadi, di awal-awal Anda pasti akan kesulitan, karena Anda belum terbiasa. Perlu 21 hari sampai Anda terbiasa. Setiap hari ya. Lalu setelah itu, dalam 90 hari, ini sudah jadi gaya hidup. Anda nggak perlu mikir lagi. Anda sudah mulai baca buku. Sudah mulai nonton Viodi. Sudah mulai konsultasi. Sudah mulai sharing. Ini sudah menjadi gaya hidup Anda. Sebelum ini terjadi, jangan stop di tengah-tengah. Sebelum Anda ini terjadi, jangan pernah berhenti karena Anda tidak mood. Aduh, saya nggak mood hari ini. Udahlah, saya nggak usah sharing. Ah, udahlah, saya nggak usah konsultasi. Aduh, jadwalnya konsultasi. Ada lagi bete sama suami. Udahlah, nggak usah. Jangan pernah pakai mood Anda untuk menjalankan bisnis. Jangan pernah pakai emosi. Anda mau lagi bete, kek. Lagi senang, kek. Lakukan 8 kebiasaan inti harian sampai sudah menjadi gaya hidup, sampai Anda sudah nggak mikir lagi. Sebetulnya, Anda sedang melakukan 8 kebiasaan inti harian ini. Dan perhatikan, setiap Anda menyelesaikan setiap bulan, bulan kedua, bulan ketiga, Anda akan sampai di garis akhir, yang tadi saya bilang. Lari maraton Anda. Jadi kita semua sini, sedang lari maraton. Jangan pernah berhenti. Orang yang lari maraton bisa sampai akhir, mereka punya kebiasaan loh. Kebiasaan untuk tidak menyerah. Jadi kuncinya cuma satu, orang sukses. Tidak menyerah. Tantang mundur. Konsisten setiap hari. Melakukan hal-hal yang sama, yang perlu dilakukan, yang kadang membosankan, sampai kita selesai di garis akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.